Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel akan memberikan informasi seputar pembaruan esenin dari eFootball 2024 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Tapi sebelum itu, teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel akan meng-giveawaykan 20.000 rupiah bebas transfer OVO, pulsa, ataupun dana Untuk satu orang pemenang, cara ikutan giveaway-nya gampang banget Kamu silahkan untuk langsung saja like dan juga tentunya komen bebas apapun di video ini Kemudian akhiri dengan nama Instagram kamu Dan bagi kamu yang gak punya Instagram Kamu boleh akhiri dengan nama kamu Kemudian untuk pengumuman pemenangnya akan gue umumkan Di hari Senin siang, teman-teman semua di story Instagram Open Sharing Channel Contohnya seperti ini Gue akan melakukan pengundian Kemudian untuk komen pemenangnya pun akan gue pin di video ini Selanjutnya di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa di hari Senin nanti ya teman-teman semua Mereka itu akan mengeluarkan highlight pemain timnas Inggris ya teman-teman semua Dan juga tentunya di sini teman-teman semua Konami juga baru aja ngerilis nih teman-teman semua Yaitu adalah David Beckham termantul-mantul Yang versi epic tekepik-kepik booster teke-ter-keter termantul-mantul Nah di sini teman-teman semua David Beckham ini gaya permainannya itu adalah apakah umpan silang ya teman-teman semua Atau cross specialist Dan juga tentunya teman-teman semua kemungkinan besar David Beckham ini Juga mendapatkan tambahan skill mirip-mirip short time ya teman-teman semua Yaitu adalah ejak kurle teman-teman semua atau ejak cruising ya Seperti yang ditanamkan teman-teman semua pada si Ben White teke-kewet-kewet termantul-mantul Ampun 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 Kalau kayak gini sih jangan sampai lepat David Beckhamnya Kemudian teman-teman semua disini Kalau kita lihat di data pack timnas Inggris terbaru juga Teman-teman semua disini Konami memasukkan Frank Lemper teke-keper-keper termantul-mantul Yang gaya permainannya adalah box to box ke box ke box termantul-mantul Dan sayangnya teman-teman semua disini si Frank Lemper ini Kayaknya nggak akan mendapatkan ketambahan skill short time ya teman-teman semua Yang ketambahan kemungkinan cuma si David Beckham aja Karena tentunya teman-teman semua kalau misalkan Frank Lemper dapat fortress aja Teman-teman semua ini bakal jadi Frank Lemper Persinger Dan juga tentunya selain Frank Lemper teman-teman semua disini ada juga Steffi Jellar Teman-teman semua sang legend kepleset kulit pisang Nah disini gaya permainan dia juga box to box ke box ke box termantul-mantul Sehingga kemungkinan besar teman-teman semua di hari Senin nanti Itu akan ada paketan atimnas Inggris Dimana teman-teman semua isiannya David Beckham Frank Lemper dan juga tentunya Steffi Jellar Kemudian teman-teman semua disini Untuk pemain highlight dari paketan epicnya Disini akan ada si Deris takiris-kiris termantul-mantul Teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah box to box to box ke box ke box termantul-mantul Dan juga tentunya untuk ratingnya teman-teman semua ini masih rating sementara Sehingga di hari Senin nanti bisa jadi akan ada sedikit perubahan Tapi tenang aja untuk pemainnya udah dikonfirmasi sama Konami Kemudian ada juga si Maino ya teman-teman semua pemain muda Manchester United taketit-ketit termantul-mantul Dengan gaya permainannya juga box to box ke box ke box Boostingan sementaranya 98 Selanjutnya teman-teman semua disini ada juga si Trippier ya Dengan gaya permainannya adalah back sayap menyerang Dengan boostingan sementaranya 98 Kemudian disini ada juga si Walker termantul-mantul Dengan gaya permainannya adalah back sayap menyerang Dan juga tentunya untuk boostingan sementaranya 97 aja Kemudian disini ada juga si Ivan Toni ya teman-teman semua Ini gaya permainan dia adalah target man Ini paling sulit nih teman-teman semua ngendaliin penyerang target man Karena jarang pakai target man guanya Dia boostingan sementaranya 98 Dan juga tentunya ada si Ramsdale Dengan gaya permainannya adalah offensive goalkeeper Boostingan sementaranya 97 Kemudian disini ada si Konsa Dengan gaya permainannya adalah back overlap Boostingan sementaranya 97 Kemudian ada si Guehi juga Back overlap juga boostingan sementaranya 97 Kemudian teman-teman semua selain paketan timnas Inggris Disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Akan mengeluarkan highlight dari Euro X Copa Amerika termantul-mantul ya teman-teman semua Atau ini adalah event dari Continental Dan yang paling spesialnya teman-teman semua disini Ada angkilan Mbak Peh TKP-KP yang versi topeng TKP-KP termantul-mantul Nah disini teman-teman semua patut kita tunggu Mudah-mudahan teman-teman semua di hari Senin nanti Beneran Mbak Peh yang ini adalah Mbak Peh yang versi pakai topeng TKP-KP termantul-mantul Sesuai dengan yang ada di design cardnya Kemudian disini untuk pemain showtime-nya teman-teman semua disini Itu ada si Dani Olmo ya Dengan gaya permainannya adalah whole player teman-teman semua Kemudian untuk skill showtime-nya kemungkinan besar si Dani Olmo ini mendapatkan visionari pas ya teman-teman semua Atau umpan mata elang Dan juga tentunya teman-teman semua disini ada juga si RD Paul dengan gaya permainannya udah di upgrade ya Menjadi box to box teman-teman semua normalnya kan Si D. Paul ini gaya permainannya adalah pemburu celah teman-teman semua Nah versi showtime-nya diganti menjadi box to box Tapi kalau gue sih lebih suka si RD Paul yang versi pemburu celah ya Daripada box to box karena lebih nusuk aja dibandingkan kaya permainan box to box Ke box ke box termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini Permakilan dari Copa Amerikanya juga akan ada si Rodriguez ya Teman-teman semua dengan gaya permainannya adalah prolific winger Kemudian teman-teman semua kayaknya dia gak dapat skill showtime Yang dapat skill showtime kemungkinan besar adalah RD Paul Dan juga tentunya si Dani Olmo, tekemo-kemo termantul-mantul Kemudian untuk isian pemain highlightnya teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi akan ada angkilan Mbappé Nah ini Mbappé-nya ini gaya permainannya adalah prolific winger ya teman-teman semua Jadi beda dengan Mbappé yang posisinya CF murni Kemudian disini ada juga si Malen teman-teman semua dengan gaya permainannya Saya produktif juga boostingan sementaranya 97 Selanjutnya teman-teman semua disini ada juga si Rodri Takedri-Kedri Dengan gaya permainan dia adalah pemain jangkar Kemudian ada si Bruna Gumeris teman-teman semua Dengan gaya permainannya adalah orkestrator, teke-tor-ketor, termantul-mantul Kemudian disini ada juga si Della Cruz ya teman-teman semua Dengan gaya permainannya adalah box-to-box, teke-box-ke-box Dan juga tentunya disini ada Toni Krosnandar Dengan gaya permainannya adalah orkestrator Teman-teman semua ini nih teman-teman semua adalah Kartu highlight terakhir untuk si Toni Krosnandar ya yang versi negara Karena tentunya seperti yang kita keteh bersama Toni Krosnandar Abis Euro ini langsung pensiun Kemudian teman-teman semua disini ada juga si Stonus Dengan gaya permainannya adalah pembangun serangan Dan juga tentunya ada si Saka Dengan gaya permainannya adalah box-to-orkestrator Teman-teman semua dengan boostingan sementaranya 97 Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa di hari Senin nanti masih akan ada asara bertema Dimana kamu bisa mendapatkan 50 koin ninta kuning-kuning Dan juga tentunya 3 kali item penambahan skill Dan tentunya disini gue udah memiliki racikan terbaik Untuk pemain short time ya teman-teman semua Yang available for 2 young star Nah disini yang pertama ada Kamavinga Orkestrator Dimana kalau kamu ikutin racikan open sharing channel Dia ini lebih seimbang dalam menyerang dan juga tentunya bertahan ya teman-teman semua Karena Kamavinga ini bisa dijadikan CMF dan DMF Makanya agresinya gue tingkatkan supaya lebih galak lagi Serta kecepatannya 90 supaya lebih ngeri-ngeri-ngeri Kemudian disini gue juga memiliki racikan terbaik untuk si Gevardiol ya Disini kalau otomatis ini bagusnya kalau kamu ingin jadikan back sayap Tapi kalau kamu ingin jadikan dia sebagai CB Teman-teman semua gue udah punya racikan CB-nya Dimana kalau kita lihat di data pack Kalau kamu ikutin racikan CB open sharing channel Kalau dia dijadikan CB seolah-olah menjadi 103 Tapi ingat ketika di in-gamenya dia tetap 99 Kemudian teman-teman semua disini gue juga memiliki racikan untuk si Van Deven Nah untuk racikan Van Deven ini Karena poin kemajuannya gak terlalu banyak ya teman-teman semua Makanya gue gak bisa ngacak-ngacak Jadi teman-teman semua yang paling bagus tetap diracikan otomatis Untuk si Van Deven termantul-mantul Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh